Pemursa alat peragak kampanye atau APK yang terpasang di seluruh Indonesia diturunkan seiring memasuki Basa Tenang Pemilu 2024. Penertiban APK terlangsung serentak selama 3 hari, mulai 11 hingga 13 Februari. Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, petugas bawah selu di 15 kecamatan bersama dengan Satol PP dan Polisis Tingkat Polsek menertibkan ribuan APK yang terpasang di kota tersebut. Bukan hanya APK 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun juga APK caleg yang jumlahnya mencapai ribuan. Pada hari pertama penertiban APK, petugas fokus di jalan-jalan protokol, baru kemudian di jalan-jalan permukiman warga. Penertiban APK oleh tim gabungan juga berlangsung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah kendala dihadapi oleh petugas, salah satunya kesulitan menurunkan baliho yang berukuran besar. Petugas terpaksa menurunkan dengan cara manual, yakni memanjat satu persatu baliho, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Penertiban APK berlangsung secara serentak di seluruh daerah selama 3 hari, mulai 11 hingga 13 Februari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara. Terima kasih.